Halo, selamat pagi, pelajaran-pelajaran saya. Bagaimana hari ini? Saya harap semua orang selalu menjauh diri dan tetap sehat. Oke, hari ini kita belajar tema 3, toko dan penemuan, sub-tema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 3 dan 4. As usual, sebelum kita mulai pelajaran, let us pray. Please close your eyes and pour your hand. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson, please open our heart and our mind so we can receive the lesson well. Bless our teachers, give them passion to teach us, and bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you God, Amen. Oke students, now we start our lesson, you can open your book page 83. Kita akan membaca teks eksplanasi berikut ini, si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya tiga buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Sungguh mulia tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur jalan raya yang ramai. Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah anak-anak, sekarang kita akan menentukan topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan dari setiap paragraf dari teks eksplanasi yang berjudul si Paralel Penyelamat Jalan. Yang pertama yaitu topik masalah dari paragraf yang pertama yaitu Garet Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Sebagai deret penjelas dari paragraf yang kedua, lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel yaitu disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Dan sebagai kesimpulan dari paragraf ketiga, tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Anak-anak, sekarang kita akan mencari informasi penting dari teks tersebut. Nah, untuk mencari informasi penting kita menggunakan kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang sudah kita pelajari. Nah, berikut ini Miss akan memberikan ke dalam bentuk tabel. Kamu boleh perhatikan baik-baik ya. Kata tanya yang pertama yaitu apa? Gunanya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Jawaban yang diharapkan yaitu pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Contohnya, apa itu radio? Radio adalah alat komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Kata tanya yang kedua siapa? Yaitu gunanya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang menemukan radio? Guglielmo Marconi. Kata tanya yang ketiga yaitu kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Contoh, kapan radio ditemukan? Tahun 1929. Kata tanya yang keempat, di mana? Yaitu untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan, tempat suatu peristiwa berlangsung atau tempat yang sedang digunakan dalam teks. Contohnya, di mana Marconi lahir? Yaitu di Italia. Kata tanya yang kelima, mengapa? Untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Jawaban yang diharapkan, penyebab suatu peristiwa dapat terjadi. Contohnya, mengapa radio dibutuhkan? Radio dibutuhkan karena kita dapat mendengarkan musik dan memperoleh informasi dari radio. Kata tanya yang keenam, yaitu bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa, serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Jawaban yang diharapkan, keadaan ataupun proses terjadinya peristiwa dalam teks. Contohnya, bagaimana cara kerja radio? Cara kerja radio yaitu gelombang radio dipancarkan oleh gelombang pembawah. Lalu, oleh lapisan udara gelombang radio dipantulkan pada lapisan ionosfer. Selanjutnya, dipantulkan kembali ke bumi dan ditangkap oleh menara penerimasinya. Nah, anak-anak, sebagai tugas kamu, kamu dapat menuliskan beberapa informasi penting dari teks eksplanasi yang berjudul Si Paralel Penyelamat Jalan. Kamu dapat gunakan 6 kata tanya berikut ini, lalu kamu jawab dan tuliskan ke dalam buku PR-mu. Di saat PTM di hari Sabtu, nanti Miss akan periksa ya. Jangan sampai tidak dikerjakan ya, anak-anak. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran keempat. Datang tepat waktu, ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo, laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Now, open your book page 92. Amatilah gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Anak-anak, boleh perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dari setiap gambar. Kita akan menjawab bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, apa kewajiban kita sebagai pelajar? Nah, gambar yang pertama, kewajiban kita sebagai pelajar yaitu membuang sampah pada tempatnya. Pada gambar yang kedua, kewajiban kita sebagai pelajar yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Dan gambar ketiga, kewajiban kita sebagai pelajar yaitu mengerjakan tugas kelompok bersama-sama, lalu tidak mencoret-coret meja. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar yang pertama, belum. Gambar yang kedua juga belum. Gambar yang ketiga, sudah ya anak-anak, mis? Oke, pertanyaan yang ketiga, apa dampak bagi diri sendiri? Gambar yang pertama, jika terjadi banjir, dia sendiri juga ikut terdampak. Lalu gambar yang kedua, nilai sekolahnya pasti akan turun. Dan gambar yang ketiga, tugas sekolah dikerjakan lebih mudah dan cepat. Pertanyaan yang keempat, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Gambar yang pertama, memberikan dampak lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan banjir. Gambar yang kedua, tidak ada dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan. Gambar yang ketiga, dampaknya yaitu meja tetap bersih. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Gambar yang pertama, dampaknya yaitu membuat orang lain tidak nyaman dan jika banjir, banyak orang akan terdampak. Gambar yang kedua, dampaknya yaitu orang lain enggan mengajaknya mengerjakan tugas kelompok. Lalu gambar yang ketiga, dampaknya dipercaya orang lain untuk diajak mengerjakan tugas kelompok. Nah, sebagai pelajar yang baik, kamu harus meniru yang dilakukan temanmu pada gambar yang ketiga. Kamu harus ingat apa kewajibanmu sebagai pelajar di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Lakukan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya anak-anak mis. Berikut ini, tabel kewajiban kamu sebagai pelajar dan dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, kewajibannya yaitu rajin belajar. Dampak jika kamu tidak rajin belajar, nilai sekolahmu pasti akan rendah. Kewajiban yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, dampak jika kamu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, maka tugasmu menjadi menumpuk. Kewajiban yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Dampak jika kamu tidak menaati peraturan sekolah, yaitu mendapat hukuman. Kewajiban yang keempat, menghormati guru. Dampak jika kamu tidak menghormati guru, maka kamu kurang mendapat perhatian dari guru. Kewajiban yang kelima, menjaga kerukunan dengan teman. Dampak jika kamu tidak menjaga kerukunan dengan teman, maka membuat suasana tidak nyaman, dan kamu juga tidak mempunyai teman. Ayo, pasti anak-anak tidak maukan nilai sekolahnya rendah, tugasnya menjadi menumpuk, lalu mendapat hukuman, tidak mendapat perhatian dari guru, tidak mempunyai teman, tidak maukan anak-anak mis. Oleh karena itu, kamu harus melaksanakan kewajibanmu sebagai belajar dengan baik, dengan penuh tanggung jawab ya anak-anak mis. Karena dengan melaksanakan kewajiban sebagai belajar, akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Anak-anak, pada pembelajaran satu, kamu telah membaca teks tentang si kotak ajaib. Kamu telah menemukan kalimat tidak efektif pada teks tersebut. Apa itu kalimat efektif? Apakah anak-anak masih ingat? Ya, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama hemat, yaitu tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Contohnya, kalimat efektif yang pertama, tamu-tamu duduk di kursi. Atau bisa juga, para tamu duduk di kursi. Nah sekarang, ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Perhatikan tabel berikut ini. Kamu boleh tuliskan kembali ke dalam buku catatanmu ya, Nana Mis. Kalimat tidak efektif yang pertama. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kita ubah menjadi kalimat efektifnya, yaitu penemu yang pertama kali. Kalimat tidak efektif yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ubah menjadi kalimat efektif, yaitu di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat tidak efektif yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Kita ubah ke kalimat efektif, yaitu lalu televisi terus berkembang. Oke anak-anak mi, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran kita ini bermanfaat untuk kalian semua. Mesti ingatkan bahwa pembelajaran kita hari ini tetap kamu tuliskan ke dalam buku catatanmu. Jangan lupa kerjakan PR-nya ya. Untuk menutupi pelajaran kita, biarkan kita berdoa. Tuhan-tuhan, terima kasih untuk berdoa-doa sampai saat ini. Sekarang kita sudah selesai pelajaran kita dan kita ingin meneruskan aktivitas kita. Tolong berdoa kita, 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 berdoa kita. Terima kasih telah menonton!